Mengingat orang yang meninggal itu sebetulnya secara tradisi ada dua macam kesempatan. Dalam satu tahun, kesempatan yang pertama adalah cengbeng, yaitu di bulan April. Bahkan kadang-kadang orang menetapkan cengbeng tanggal 5 April, 5 bulan 4. Nah, sulit untuk diketahui sebabnya, kenapa cengbeng yang tradisi Tiongkok ini kok bisa ditepatkan dengan bulan nasional. Tetapi oke lah yang kita ketahui adalah 5 bulan April. Kemudian, tradisi yang lain untuk memperingati orang meninggal adalah pada bulan Juli. Kalau ini pakai perhitungan Imlek, yaitu bulan 7 tanggal 15 Imlek. Itu kira-kira nanti jatuhnya Agustus, sekitar bulan Agustus atau September. Apa bedanya antara dua tradisi cengbeng yang pada bulan April seperti sekarang dengan yang sering disebut pulambana atau patikdana pada bulan Agustus? Agustus. Kalau cengbeng ini cenderung pada orang yang kita kenal. Jadi kita berkunjung pada keluarga kita. Sedangkan, kalau yang bulan Agustus, patikdana ini adalah biasanya untuk mereka yang tidak kita kenal. Atau yang sudah ditinggal oleh keluarganya tidak mau mengunjungi lagi makam. Jadi dua kesempatan ini sebetulnya tujuannya berbeda. Oleh karena itu, kalau pada kesempatan saat ini, masih di bulan April, kemudian kita mengambil topik cengbeng, dalam rangka peringatan Bante Sudamu, sebetulnya ini cocok sekali. Sayang sekali kita mengadakannya di sini. Kalau kita mengadakan di makamnya Bante Sudamu, pasti tidak sebanyak ini yang hadir. Kenapa? Karena jalannya saja baru mau dibuat. Ya tadi sudah saya lihat ada jalan yang seperti itu. Nah nanti kalau mungkin sudah 3-4 kali atau 3-4 tahun seperti ini, mungkin jalan ke makam Bante Sudamu sudah lancar. Wah Anda nanti bisa kita pindah acara di sana, mengadakan cengbeng di sana. Mau kan saudara-saudara? Ya? Mau ya? Ya, baik. Nah saudara, sekarang berarti cengbeng yang sekarang kita fokuskan. Jadi tadi kita melihat dalam satu tahun ada dua kesempatan tradisi, yaitu cengbeng dan patikdana. Sekarang kita fokuskan. Cengbeng adalah untuk memperingati mereka yang kita kenal. Mungkin di antara kita ada yang kepingin tahu riwayatnya. Bagaimana kok ada cengbeng? Atau Anda sudah tahu? Sudah tahu ya? Belum. Jadi kalau Anda pergi ke kuburan, sembahyang, selesai pulang, belum tahu. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa riwayat tentang cengbeng, sumbernya banyak, tetapi saya pada kesempatan ini akan memberikan satu, satu sumber saja, tidak semua. Cengbeng ini sebetulnya ditradisi pada satu ketika, ada seorang raja yang ingin mencari makam orang tuanya. Jadi sebetulnya cengbeng ini adalah dulunya tradisi orang agak bingung. Tapi pandai. Bingung tapi pandai. Kenapa demikian? Karena pada zaman dulu, pada umumnya raja itu adalah berdasarkan turun-temurun. Jadi kaisar di Tiongkok punya anak-anaknya siapa? Ini yang diangkat jadi raja. Ini diangkat jadi raja. Tapi juga ada satu kesempatan, raja itu dipilih, kalau mungkin ada suksesi atau semacam apa, dipilih dari orang yang menteri yang hebat atau perdana menteri yang baik. Untuk menjadi perdana menteri atau menteri yang bagus, ini biasanya dia melewati banyak, banyak tataran. Pada satu kesempatan, dulu ada seorang calon raja yang berasal dari sebuah desa. Tapi bukan seperti satu lagu dari sebuah desa berbekal gitar tua. Lagu apa itu Pak Yani ya? Mimbo ya? Wah, Anda kok hafal sekali. Masih zamannya itu. Pada waktu itu ada orang yang pandai dari sebuah desa, kemudian dia ikut ujian. Ujian negara untuk mencapai gelar kesarjanaan tingkat lokal. Kemudian dia lulus. Lalu dia tingkat yang lebih besar. Kalau tadi mungkin tingkat kampung, sekarang mungkin tingkat kecamatan. Kemudian mulai nanti tingkat provinsi, dia masih tetap lulus. Kemudian dia tingkat negara, ujian negara di ibu kota, dan akhirnya dia lulus. Kemudian dia bekerja di ibu kota, mulai dari pangkat yang rendah, naik, 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 dan dia tidak sempat tengok orang tuanya yang di kampung. Karena kesibukannya yang sedemikian luar biasa, dan pada saat itu komunikasi tidak selancar hari ini, sehingga dia tidak sempat telepon, tidak sempat email, karena memang belum ada, lalu orang ini terus aktif di dalam karirnya, sampai dia menjabat sebagai raja. Satu ketika dia setelah menjadi raja, dia kepengen pulang, dan kepengen menjemput orang tuanya ke istana. Lalu dia pulang. Ketika pulang, mana orang tua saya? Sudah meninggal. Wah, meninggal. Kuburannya di mana? Itu di kuburan desa. Tapi mana kuburannya? Tidak tahu lah, kamu kan di istana terus, kamu tidak ada yang merawat lagi kuburannya. Sekarang guduan-guduan tanpa nama ini banyak. Tidak ada istilah kita apa ya, bongpainya, begitulah. Tidak ada ini kuburan yang demikian hebat. Jadi bagaimana sekarang? Raja yang tidak tahu kuburan orang tua ini bingung. Gimana caranya mencari kuburan orang tuanya? Kemudian, orang yang bingung ini punya akal. Dunia ini kalau ketemu orang yang punya akal, lancar semua. Asal jangan akalnya untuk mengakali. Bagaimana ini si Raja? Dia mengatakan begini, karena saya Raja tau, saya punya hak untuk memerintah, punya kekuasaan untuk memerintah. Bahwa pada tanggal sekian bulan ini, semua kuburan harus dibersihkan oleh anak turunnya. Dan kuburan yang sudah dibersihkan dan dikunjungi dan sudah disembayangi, harus diberi tanda. Tempelkan kertas. Biasanya itu dulu kertasnya panjang. Ya, ada yang dulunya pertama ditempelkan di bambu begitu, tempelkan. Ya, Anda ngalami yang itu enggak? Atau Anda hanya ngalami kertas yang diletakkan di atas kuburan? Ya, hanya ngalami yang itu ya, kertas yang panjang itu loh, seperti kertas dedak itu. Ya, memang dulu namanya kertas dedak toh? Kertas merang, okelah kertas merang. Ya, dia itu ditempel di situ. Dulu ditindih batu. Tapi aslinya, itu sebetulnya dulu ditempelkan, kertas merangnya ini ditempelkan di sebatang bambu. Nah, kemudian Rajanya, setelah memerintahkan, pada tanggal sekian bulan, dan sekian kuburan semua dibersihkan dan diberi tanda, maka dua hari kemudian, dia datang ke kuburan desa. Dia lihat, wah kuburan semua bersih. Dia lihat di tempat ini semua ada tandanya. Dia lihat di sebelah sana ada tandanya. Dia lihat di pojok sana ada tandanya. Dia lihat di pojok sana loh, kok ada kuburan belum diurus? Ini kuburan orang tuaku. Gampang sekali kan? Semua orang bersihkan, itu kok tidak dibersihkan? Berarti kuburan orang tuaku. Sudah langsung dibikin, kuburan yang bagus, selesai. Dan sejak itu menjadi tradisi, tiap cengbeng, datang ke kuburan. Bersihkan kuburan. Sembayang di sana. Bersihkan kuburan orang tuaku. Bersihkan kuburan orang tuaku.